Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mengisahkan sebuah cerita yang menarik dari sahabat Nabi SAW, Tamim Ad-Dari. Tamim bin Aus bin Khurijah Ad-Dari Al-Lakmi adalah seorang pendeta atau biarawan Nasroni yang banyak mempelajari kitab, tawrat, dan injil. Beliau tinggal di selatan Palestina, dan daerah tersebut dikuasai oleh Bani Ad-Dari, yaitu Persekutuan Bani Lahm. Suatu hari, Tamim Ad-Dari ingin pergi ke desa terdekat. Dia bangkit, mengambil minyak hitamnya, dan mengenakannya. Mengencangkan ikat pinggangnya di pinggangnya, kemudian mengendurkan kedua ujungnya, dan mengenakan kalung salib peraknya. Lalu dia mengenakan topik kecilnya, dan pergi menuju ke arah desa. Ketika malam tiba, sesuatu yang tidak dia lupakan sepanjang hidupnya disajikan kepadanya. Tamim Ad-Dari berkata, Aku tinggal di Syam. Pada saat Rasulullah SAW diutus, aku pergi ke tempat-tempat yang dekat untuk menunaikan kebutuhan. Aku mendapati malam di lembah yang jauh lagi gelap. Kemudian rasa takut menginggapiku. Maka aku teringat apa yang dikatakan oleh orang Arab untuk berlindung kepada jin pada saat kondisi seperti ini. Maka aku pun berteriak, dan aku berbaring untuk tidur. Tiba-tiba, ada seseorang yang tidak aku lihat memanggilku. Dia berkata, Berlindunglah kepada Allah, wahai pemuda, dan mohonlah perlindungan kepadanya, karena jin tidak dapat membahayakan seorangpun di hadapan Allah. Maka aku berkata kepada yang berteriak, Aku bersumpah kepadamu demi Allah. Apakah kamu berkata benar? Dia berkata, Maka tamim ad-dari berkata, Kemudian aku menahan diri, dan menghabiskan malam. Aku mengingat apa yang dikatakan oleh orang yang berteriak tadi, dan merenungkannya. Aku mulai mengingat apa yang biasa aku baca dalam Taurot dan Injil, tentang munculnya seorang Nabi baru. Ketika aku bangun, aku pergi ke biara Ayub, dan ada seorang biarawan yang berdiri di sana, di usia yang aku percaya pada pengetahuan dan pemahamannya. Lalu aku memberitahunya dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Dia berkata, Orang yang teriak itu berkata benar kepadamu, karena Nabi keluar dari daerah Mekah. Dia adalah sebaik-baik para Nabi. Maka bersegeralah kepadanya, jangan sampai ada seorangpun yang mendahului mu jika kamu bisa. Maka tamim ad-dari menanggalkan pakaian biaranya, dan ditemani saudaranya yang bernama Hindah, dan mulai menyeberangi jalan antara Baitullahem dan Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, dan akan masuk Islam di depannya. Di sini, tamim berkata kepada Nabi SAW, Sesungguhnya Allah Ta'ala menampakkan agamamu, wahai Rasul, dan membentangkan panji-panjimu di Cakrawala. Dan aku telah meninggalkan keluargaku dan tanah airku, dan aku datang untuk beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Maka berikanlah desa Jabr, apabila Allah Ta'ala telah menaklukannya untuk kaum Muslimin dan menguasai Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, Hiya laki, dia untukmu. Tamim berkata, Tuliskan untukku sebuah buku tersebut, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menulis sebuah buku dengan itu. Kemudian hari-hari berlalu, dan tentara Muslim mulai bangkit dan menetap di tanah Allah yang luas. Benteng-benteng kemusyrikan mulai runtuh di bawah kuda-kuda kaum Muslimin. Pertanda penaklukan telah terjadi. Pada tahun kelima belas hijriah, kabar baik dari Amr bin As datang kepada Umar bin Khotob tentang keberhasilan penaklukannya. Al-Faruq pergi ke tanah Palestina dan membuat perjanjian damai dengan rakyatnya. Maka panji-panji Islam pun dikibarkan, sehingga kabar penaklukan Bayitul Maqdis sampai ke telinga Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari yang mengetahui hal tersebut, kemudian pergi ke Umar bin Khotob dan berkata, Salah seorang sahabat berdiri dan berkata, Maka Umar bin Khotob pun menjawab, Kemudian Umar bin Khotob memberikan desa tersebut kepada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari telah hadir di masjid Nabi SAW sejak masuk Islam. Dia hampir tidak pernah meninggalkannya, kecuali sedikit. Kemudian beri atikaf di setiap malam dan siang hari, sampai dia mengkhotamkan Al-Quran setiap tujuh hari sekali. Beliau mengabdikan dirinya untuk berkhidmat pada kitab Allah, dan beliau termasuk dari salah satu orang yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Tamim Ad-Dari merasakan nikmatnya beribadah. Ia menjadi tak bisa menikmati nikmat dunia ini. Ia merasakan manisnya terhajud di malam hari. Maka dia mendekati Allah dengan tubuh dan jiwanya dan ketekunannya seperti saat malam tiba. Dimana orang-orang ketika itu menyerahkan sisi mereka ke tempat tidur. Namun berbeda dengan Tamim Ad-Dari yang bangun malam dan melakukan wudhu dengan sebaik-baik wudhu. Kemudian dia bertahan sepanjang malamnya. Sujud, membaca Al-Quran, dan apabila dia melewati sebuah ayat yang menyebutkan surga, maka dia terbang merindukannya. Namun jika melewati ayat lain yang disebutkan neraka, maka dia menghala nafas. Sebab ia sangat takut akan neraka. Pada suatu malam, dia membaca firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih. Yaitu sama kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Surah Ad-Jasiyah, ayat 21 Rasa takut kepada Allah Ta'ala menguasainya, dan kekaguman pun menguasainya karena takut akan hukuman Allah Ta'ala. Suatu malam, Tamim dikalahkan oleh rasa tidur, dan beliau tidak bangun untuk melakukan tahajud. Maka beliau menghukum dirinya sendiri dengan sholat malam dan ibadah selama setahun penuh di mana beliau tidak tidur. Tamim Ad-Dari tinggal di kota Rasulullah SAW hingga syahidnya Usman bin Afan. Kemudian dia meninggalkan kota Madinah dengan sedih atas wafatnya khalifah umat Islam, sahabat Rasulullah SAW. Dia ingin kembali ke negaranya karena dia ingin meninggal di desanya, di daerah Syam. Semoga Allah meriduai Tamim Ad-Dari, seorang ahli ibadah dan sujud. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.